Assalamualaikum, kali ini aku akan membagikan resep ide jualan kue lagi yaitu kue putu belanda tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini bunyikan loncengnya bagi teman-teman yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih pertama kita akan buat filling coklatnya dulu disini aku taruh 35 gram gula pasir 25 gram tepung maizena 10 gram coklat bubuk ini kita aduk kemudian kita masukkan susu UHT sebanyak 250 ml kita masukkan secara bertahap nah ini kita tuang lagi sisanya semua lalu ini kita aduk pastikan gak ada gerindiran-gerindiran tepung kemudian ini kita masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental tambahkan 70 gram coklat batangan yang sudah kita potong-potong nah ini keadaan apinya udah aku matikan kita biarin coklatnya ini meleleh kira-kira seperti ini ya teksturnya kemudian kita langsung aja taruh di peping bag nah ini kita ikat ujungnya kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita akan buat keknya 120 gram margarin 120 gram gula pasir aku tambahkan ini bubuk kita mixer kemudian aku menggunakan 2 butir telur yang kita masukkan secara bertahap nah ini udah maaf ya telur yang satunya gak terekor kemudian disini aku tambahkan tepung terigu sebanyak 160 gram ini aku masukkan bertahap kemudian ini kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah nah kira-kira seperti ini kemudian kita masukkan lagi sisa tepung terigunya ini kita ayak lalu sama kita mixer lagi hingga semuanya tercampur rata biar mudah memastikan gak ada tepung di bagian bawah disini aku menggunakan sepatulah kemudian ini kita akan masukkan lagi ke peping bag kemudian kita siapkan cetakan cake-nya disini aku menggunakan cetakan muffin kalian bisa gunakan cup-cup atau paper cake kemudian ini kita tuang adonannya dengan cara melingkar bagian pinggirannya kita lakukan sampai semua adonannya ini habis setelah semua adonannya habis kita pakai filling coklatnya kita taruh di bagian tengahnya aja sambil diputar seperti ini kalian lakukan sampai semuanya habis ini kita hentak-hentakan dulu sebelum kita panggang nah setelah kita panggang kalian boleh keluarin dari cetakannya hasilnya seperti ini sebelumnya aku minta maaf ya teman videonya banyak yang kepotong atau kebuang karena pada saat buat video ini lampunya mati nyala-mati nyala ya nah untuk kalian jual kalian bisa pakai dos cantik seperti ini ini kalian bisa jual online atau offline bisa dijadikan juga cemilan untuk keluarga tercinta nah untuk bagian dalamnya disini aku akan memperlihatkan ya kue putu Belanda ini sangat lembut apalagi ada filling coklatnya nah hasilnya seperti ini ini wajib untuk kalian coba di rumah cara buatnya mudah dan rasanya ini enak banget nah semoga kalian suka dengan resepnya ya selamat mempraktekan di rumah sampai ketemu di resep-resep selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati